Intro Berada di sekolah, kebanyakan dari kamu takut akan pelajaran yang sangat berbahaya ini, yaitu Fisika. Menjadi salah satu mata pelajaran yang memiliki banyak angka, yang terlibat di dalamnya hanya tampak seperti monster yang tidak terlalu disukai banyak orang. Tetapi, ilmu Fisika adalah ilmu yang memiliki fakta menarik lho. Jika kamu ingin tahu info menariknya, simak video ini sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe jika kamu tidak mau ketinggalan info unik dunia pengetahuan dalam bentuk animasi berikut ini. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, Fisika adalah salah satu bidang seins tertua yang berasal dari 650 sebelum masehi yang ditemukan oleh orang Yunani. Menarik untuk diketahui bahwa arti literal dari kata Fisika diambil dari bahasa Yunani yang mengatakan pengetahuan tentang alam. Orang-orang Yunani adalah masyarakat pertama yang belajar Fisika secara langsung. Dan dari dulu hingga sekarang, ilmu Fisika juga tidak lepas dari kecepatan ya. Jika kamu berpergian dengan kecepatan cahaya, waktu akan berhenti. Menurut teori relatifitas khusus Einstein, semakin cepat kamu melaju, semakin lambat pula waktu berlalu. Jadi, jika kamu montar-mandir dengan Ferrari selama satu jam, usiamu akan sedikit berkurang dibanding jika kamu baru saja bersantai di depan komputer. Kamu bisa bayangkan, jika karakter The Flash ada di dunia nyata, dia akan menjadi yang paling awet muda ya. Gelombang suara dapat menciptakan panas Gelombang ini menghasilkan panas saat bergerak dan diserap oleh material. Mungkin kamu bisa berteriak pada sukmu untuk menghangatkannya ya. Gelombang suara memang menciptakan panas, namun jumlah energi yang dibawa oleh gelombang suara sangat kecil. Sehingga jumlah panas yang dihasilkan biasanya tidak signifikan, sehingga efeknya tidak akan terlihat. Jadi, kamu lebih baik menggunakan kompor saja ya, atau microwave untuk menghangatkan suku. Jika kamu memutar bola saat menjatuhkannya, bola akan terbang lho. Nah, bukan terbang seperti itu juga sih. Ketika bola basket dicatuhkan tanpa diputar pada ketinggian 126,5 meter, bola tampak jatuh tidak jauh dari posisi bola tersebut dicatuhkan. Namun ketika dicatuhkan dengan diputar, bola basket tersebut seolah tampak terbang melayang. Ini berkat efek magnus yang terjadi ketika udara di sisi depan benda berputar, menuju arah yang sama dengan putarannya, yang berarti ia terseret bersama dengan benda dan dibelokkan ke belakang. Sementara itu, udara di sisi lain bola bergerak ke arah berlawanan, sehingga aliran udara tersebut memisahkan diri. Efek magnus ditemukan oleh Hendricks Gustav Magnus pada tahun 1852. Lalu pertanyaannya, digunakan buat apa ya efek magnus ini? Kalian percaya tidak? Efek magnus dapat digunakan untuk menggerakkan sebuah kapal. E-Ship One adalah kapal Vatner yang menggunakan 4 ekor rotor besar yang dapat berputar. Rotor Vatner ini berfungsi sebagai layar yang membantu menggerakkan kapal bergerak maju melalui efek magnus, yaitu gaya tegak lurus yang diberikan pada benda berputar yang bergerak melalui aliran fluida. Ada satu lagi cara alam untuk membuktikan bahwa fisika itu keren lho, yang ditunjukkan di laut mati yang merupakan salah satu keajaiban. Dikenal dengan kepadatannya karena adanya garam di laut ini, seseorang dapat dengan mudah terapung di dalam air tanpa tenggelam. Jadi, kamu tidak perlu menjadi perenang yang handal untuk menikmati laut mati. Konsentrasi garam di laut mati berfluktuasi sekitar 31,5 persen. Semakin banyak garam yang larut dalam air, semakin padat jadinya. Benda yang jatuh ke air berhenti tenggelam saat mereka memindahkan masa yang sama dengan masa tubuhnya. Masih banyak hal yang menarik dari ilmu fisika. Tetapi bagian terbaik tentang fisika adalah ia menemukan hal-hal baru setiap harinya. Jadi, jangan berhenti belajar ya, dan tetaplah di Good News, karena akan selalu ada berita baik setiap harinya. Sampai jumpa!